Ryan Little Cerita diawali dengan kepanikan pihak NASA dan pemerintah Amerika Serikat disebabkan oleh insiden hancurnya satelit luar angkasa oleh hujan meteor yang justru pemerintah sana menganggap jika itu ulah dari negara musuh sampai batu-batu meteor itu sampai ke planet bumi barulah mereka mulai menyelidikinya lebih teliti kembali ke pihak NASA terlihat mereka sedang berembuk untuk mencegah kiamat yang akan terjadi dimana satu persatu karyawan NASA pun memberikan idenya masing-masing namun karena mungkin akibat panik kali ya sebagian besar ide tersebut kurang menuk akal dan tidak efektif seperti menembak asteroidnya dengan laser meminta tolong kepada saitama merubah jalur asteroidnya dengan cara menariknya menggunakan tali lato-lato dan lain-lain karena ide karyawannya tidak realistis pimpinan NASA pun mengadakan meeting serius dengan pihak militer dan pusat penelitian yang mana disitu ada seorang ilmuwan yang katanya dianggap sebagai manusia paling pintar di muka bumi ini yang bernama Dr. Ronald yang mengatakan bahwa percuma saja anda-anda atau beliau-beliau ini menggunakan puluhan hulu ledak nuklir karena asteroid itu tidak akan bisa hancur dari luar sehingga satu-satunya cara untuk mencegah kiamat ini adalah dengan mengirim beberapa orang menuju asteroid tersebut dan meledakannya dari dalam Harry pun diperlihatkan dengan bor yang akan dia pakai nanti yang sebenarnya bor ini didesain oleh dirinya sendiri sejak bertahun-tahun yang lalu dan terdapat beberapa onderdeal yang salah pasang sehingga diperlukan sedikit perombakan untuk tim, pimpinan NASA sudah melatih 8 astronot yang akan ikut membantunya yang sekilas lebih nampak seperti anak-anak pramuka yang akan berkema sehingga Harry yang merupakan pengebor terbaik yang pernah ada pun menyarankan untuk merekrut orang-orang yang lebih kompeten di bidangnya yaitu anak buahnya sendiri yang sudah jelas lebih paham dengan dunia pengeboran dan mari saya perkenalkan anda dengan satu persatu anak buah Harry yang ahli di bidangnya ada Rockhorn, si tukang gombal dan lumayan ada sangian lalu Oscar, si kobo yang ahli dalam pengoperasian Bir, si cengeng berbadan besar Max, si gempal yang punya banyak catatan kriminal kemudian Charles, si tukang judi tapi bukan online dan terakhir, tentu saja kekasih putrinya yaitu AJ yang sebenarnya Harry masih marah kepadanya tetapi karena ini menyangkut keselamatan umat manusia dan AJ adalah yang terbaik di bidangnya Harry pun mempercayai AJ untuk ikut dalam misi pengeboran ini Masuklah mereka dalam tahap simulasi AJ dan kawan-kawan akan melakukan pengeboran di dalam air Harry sebagai bos pun mengawasi dari ruang kontrol yang disitu mereka berkali-kali gagal melakukan transmisi sehingga Harry merasa perlu untuk menegur AJ yang dianggapnya terlalu pamer, polontong dan ingin bersikap sok pahlawan Karena waktu semakin menipis Harry merasa perlu untuk ngabam-brangkan otak anak buahnya atau memberikan mereka waktu untuk healing Sama dengan itu, publik pun mulai menyadari kondisi bahaya saat ini ketika beberapa batu meteor kecil mulai berjatuhan di wilayah Asia yang mana dampak kerusakan yang ditimbulkan benar-benar sangat parah sehingga ketika batu sekecil itu saja sudah bisa merusak seluruh kota apalagi asteroid yang besar diperkirakan seperempat dari planet bumi kita ini Tiba lah hari pemberangkatan Harry dan kawan-kawan akan dibagi menjadi dua tim dengan dua pesawat yang berbeda tentu saja dengan pilot dari pihak NASA yang karena ini adalah pengalaman pertama bagi Harry dan kawan-kawan tentu saja sensasinya benar-benar menegangkan untuk mereka semua Tiba di stasiun luar angkasa Rusia untuk melakukan isi ulang bahan bakar jadi kebocoran bahan bakar yang lama-kelamaan menimbulkan percikan api dimana AJ yang tidak tahu apa-apa pun berusaha untuk mematikan pengisian yang justru membuat tuasnya patah sehingga ketika Lev menyadari hal itu dia segera menyuruh AJ untuk keluar tetapi tauman yang melihat hal itu pun segera memerintahkan mereka semua untuk kembali ke pesawat dimana AJ dan Lev yang masih tertinggal pun terpaksa ditinggalkan daripada efek ledakannya bisa menimbulkan kerusakan bagi kedua pesawat Lev yang menguasai tempat ini pun tentu mengetahui sebuah jalur alternatif yaitu melalui saluran udara yang sangat dingin sehingga tak ada korban jiwa yang jatuh dalam insiden fatal ini selanjutnya mereka harus melakukan manuver mengelilingi bulan untuk mendapatkan kecepatan yang stabil dengan memanfaatkan gravitasi bulan sehingga mereka punya cukup waktu dan kecepatan untuk bisa sampai dan mendarat tepat di bagian belakang asteroid mengalami kerusakan fatal akibat gagal menghindari batuan tajam yang menghantam pesawat mereka tak lama setelah ini dan kawan-kawan yang lain mendarat dengan mulus kita akan dibawa ke pesawat AJ yang ternyata AJ, Bir dan Lev masih selamat sementara Oscar dan pilot harus menjadi orang pertama yang mati dalam misi ini yang meskipun ini merupakan pukulan drag bagi AJ dan kawan-kawan mereka harus segera pergi menemui lokasi pendaratan Harry untuk membantu mereka menggali lubang di permukaan asteroid ini Harry sendiri tak ingin terlarut dalam kesedihan dia langsung menyuruh anak buahnya untuk turun dan segera lakukan penggalian dimana rokhon menemukan fakta menarik tentang permukaan asteroid ini yang ternyata didominasi oleh unsur besi yang pastinya akan menjadi tantangan berat untuk mereka bisa melakukan penggalian tepat waktu dia bernama Kolonel Sharp orang yang ditugaskan untuk mengawasi misi ini dan mendapat perintah langsung dari presiden untuk memastikan nuklirnya meledak dimana dia dan si general mendapat perintah rahasia yaitu apabila Harry dan timnya gagal melakukan penggalian maka dia diperintahkan untuk pastikan nuklirnya tetap meledak meskipun itu masih di permukaan sehingga si Kolonel segera mengambil pistol yang diam-diam dia bawa apabila terjadi perlawanan dari Harry dan yang lain beralih ke AJ, Lab dan Beer perjalanan mereka harus terhenti ketika kondisi permukaan di depan sangat-sangat ekstrim dan mustahil dilalui sampai AJ tak sengaja melempar sebongkah batu kecil disitu dia sadar bahwa gravitasi rendah yang ada di tempat ini bisa membuat mobil mereka atau mobil pembobor mereka terbang dan melewati permukaan tersebut sehingga mereka bertiga langsung mengambil momentum untuk meluncur dan kembali ke lokasi Harry Rockhorn nampaknya mengalami apa yang dinamakan demensia luar angkasa atau kegilaan mendadak yang membuat perilakunya tidak terkendali yang bisa mengancam keselamatan tim sehingga Harry merasa perlu untuk mengingatnya di dalam pesawat terjadi hal yang tak terduga ketika Max sebagai operator sedang mengoperasikan mesinbornya yang mana terjadi sebuah gempa yang menyebabkan permukaan asteroid terbelah dimana retakan tersebut menimbulkan hempasan hingga membuat Max menjadi orang selanjutnya yang mati dalam misi ini waktu nampaknya semakin sempit hal itu ditandai dengan satu batu meteor berukuran cukup besar menimbulkan satu kota mengalami kerusakan yang sangat fatal dimana Harry dan tim sendiri harus putus asa atau putus harapan ketika satu-satunya mesinborn yang mereka miliki meledak bersamaan dengan kematian Max yang di tengah keputus asaan itu muncullah AJ dan kawan-kawan yang datang bersama dengan mesinborn kedua di mobil mereka AJ sebagai operator berhasil menggali kedalaman sesuai yang diinginkan yang ketika sedang mengambil beberapa pipa besi yang masih tersangkut di dalam lubang terjadi hujan asteroid di dalam asteroid itu sendiri yang menyebabkan kerusakan remote detonator untuk mengaktifkan senjata nuklirnya dari jauh dan lagi timbul masalah ketika pesawat AJ dan kawan-kawan sudah berada di jarak aman Harry justru harus terhempas jauh ketika batu asteroid sempat meledakkan posisinya sehingga ketika Harry perlahan merangkak dan berhasil mencapai kembali bom nuklirnya tiba-tiba setelah asteroidnya terbelah menjadi dua dan nasib umat manusia tidak seapes nasib para dinosaurus AJ dan kawan-kawan pun berhasil menemui keluarga mereka masing-masing dimana AJ dan Grace sendiri segera melangsungkan pernikahan dengan anak-anak buah Harry sebagai saksi dan walinya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!